Kementerian Luar Negeri Cina Kementerian Luar Negeri Cina memberikan tanggapannya terkait dengan perang antara Hamas dan Israel, di mana, Kemenlu Cina menegaskan agar semua pihak menghentikan kekerasan dalam konflik tersebut, menurut mereka, solusi dari konflik ini adalah pembentukan negara Palestina yang merdeka. Pernyataan itu menggambarkan situasi sebagai eskalasi ketegangan dan kekerasan antara Palestina dan Israel, selain itu, Cina juga tidak menyebut Hamas sebagai kelompok teroris berbeda dengan penilaian AS dan Uni. Eropa, Beijing juga mengajak semua pihak untuk tetap tenang, menahan diri, dan mengakhiri permusukan untuk melindungi warga sipil serta menghindari memburuknya situasi, diketahui sebelumnya bahwa Israel meminta Cina agar memberikan dukungan untuk negara mereka. Hal itu diungkapkan oleh Pejabat Senior Kedutaan Israel di Beijing Yuval Waks pada awal pekan ini, selain itu, pemimpin mayoritas Senat Aschaks Kumar juga bertemu dengan Presiden Cina 11 Jinping untuk membahas terkait konflik tersebut, Washington meminta agar Beijing mampu menggunakan pengaruhnya dengan Iran untuk mencegah meluasnya konflik Israel dan Hamas. Pihaknya juga mendesak 11 Jinping dan rakyat Tiongkok untuk mendukung dan berdiri bersama Israel.